Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita, orang tua kita Guru-guru kita, saudara kita Dan teman-teman kita Semuanya selalu dibir kesehatan oleh Allah SWT Amin ya rabbal wa alamin Sudah siap ya Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini Pada pendemuan kali ini Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu tentang Surat At-Takasur Namun seperti biasa, sebelum kita Memulai pelajaran, kita berdoa Terlebih dahulu, dengan harapan Semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman Oleh Allah SWT Amin ya rabbal wa alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Qadir Jailani Wa ala hadratu syah Asyik Masyari Wa ala mu'assasat wa alimiyyah Kebansari wa asati dina wa talam bi dina wa walidina Lahumul fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Shiratul ladhin an'ant alayhim Ghairil maghdub alayhim Walau tullin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minin amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Amin Ya rabbal alamin Kemudian dilanjut Umbaca sholat nariah sebanyak dua kali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholi sholatan Kamilatan wa salim salaman Ta'mman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihi l'ukadu Wa tanfariju bihi l'kurabu Watuqadu bihi l'hawaiju Watu nalu bihi rawaibu Wa husnul khawatimi Wa yustash wal dhumamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa shuhbihi fi kulli Kulli lamhati Wa nafasin Wa nafasin Wa nafasin Bi'adad Kulli ma'alum Allahumma sholi sholatan Kamilatan wa salim salaman Kamilatan wa salim salaman Ta'mman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalu bihi l'ukadu Wa tanfariju bihi l'kurabu Wa tuqadu bihi l'awaiju Wa tunalu bihi rawaibu Wa husnul khawatimi Wa yustash wal dhumamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa shuhbihi fi kulli Lamhati Wa nafasin Wa nafasin Bi'adad Kulli ma'alum Alhamdulillahirrabbil Wa alamin Selanjutnya Kita akan membahas Tentang surat At-Takasur Untuk pembahasan Yang pertama Yaitu tentang surat At-Takasur Kemudian yang kedua Lafal surat At-Takasur Yang ketiga Terjemah surat At-Takasur Dan yang keempat Tentang kandungan surat At-Takasur Langsung saja Tentang surat At-Takasur Surat At-Takasur ini Terdiri dari delapan ayat Dan termasuk Dalam golongan surat Magiyah Dalam Al-Quran Surat At-Takasur merupakan Urutan surat yang ke-102 Surat At-Takasur ini Diturunkan sebelum Surat Al-Ma'un Nama surat ini Diambil dari ayat yang pertama Yaitu Al-Haqmut Takasur At-Takasur Yang berarti Bermegah-megahan Ini Sekilas tentang surat At-Takasur Kemudian Asbabun Nuzul Atau secara singkat Diturunkannya surat At-Takasur Jadi Asbabun Nuzul Surat At-Takasur ini Menurut Ibnu Hatim Yang bersumber dari Ibnu Buraidah Meriwayatkan bahwa Ayat ini turun berkenaan Dengan dua kabilah ansur Yaitu Bani Haritsah Dan Bani Haris Mereka saling menyumbungkan diri Dengan kekayaan Dan keturunannya Maka Allah Kemudian menurunkan Surat At-Takasur ini Sebagai peringatan Kepada Bani Haritsah Dan Bani Haris Dan juga Sebagai pelajaran Bagi kita semuanya Agar Tidak Saling menyumbungkan diri Tidak menyumbungkan diri Dengan apapun Dengan kekayaan Ataupun dengan keturunannya Oh saya Keturunannya Kiai Saya keturunannya Presiden Saya keturunannya Habib Jangan sampai Kita menyumbungkan Akan Kekayaan Dan keturunan kita Kemudian Pokok pembahasan Dari surat At-Takasur ini Ayat ini Turun sebagai Teguran Kepada orang-orang Yang hidup Bermegah-megahan Dan Menyumbungkan dirinya Sehingga Ibadahnya Kepada Allah Itu terlalaikan Jadi Pokok pembahasannya Surat At-Takasur Seperti ini Kemudian Kita Masuk Pada Ayat Atau surat At-Takasur Kita Baca bersama-sama A'unzu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakum Al-Takasur 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 Kemudian sebelum kita masuk pada terjemahan keseluruhan Kita ketahui dulu arti kata atau mufrodat dari surat At-Takathur Yang pertama Al-Hakum telah melalikan kamu At-Takathur bermegah-megahan Hatta sampai suratumu kamu masuk Al-Mapobir ke dalam bubur Kala sekali-kali tidak saufa nanti kelak Ta'lamun kamu mengetahui Suma kemudian laut Jika ilma mengetahui Al-Yakuin dengan pasti Latarabunna nisdaya kamu akan melihat Al-Yakuin dengan mata kepala sendiri Al-Jahim, neraka Jahim Latus'alunna kamu pasti akan ditanyai Yawma'idin pada hari itu Ani dari atau tentang Al-Nawim, kenikmatan Kemudian terjemah keseluruhan tentang surat At-Takathur Yang pertama Permegah-megahan telah melalikan kamu Kedua Sampai kamu masuk ke dalam bubur Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui Atau akibat dari perbuatanmu itu Kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui Sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti Misalnya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu Jadi Awad telah mengulang-ulang Bahwasannya Sama sekali tidak Sekali-kali tidak Kemudian ayat keempat Sekali-kali tidak Dan yang kelima sekali-kali tidak Bahwasannya memang Bermegah-megahan Tidak akan membuat kita tenang atau bahagia Jika kita kemudian dengan bermegah-megahan itu Sampai lalai beribadah kepada Allah SWT Misalnya kita akan benar-benar dimintai petanggung jawaban Dan kemudian jika hal tersebut terjadi Maka orang tersebut benar-benar akan melihat neraka Jahim Dan kemudian yang terakhir nanti kita akan benar-benar ditanya pada hari itu Atau pada hari nanti kelak di Petang Masyar Tentang kenikmatan Kenikmatan segala apa Kenikmatan yang kita dapatkan Kita akan bertanggung jawabkan semuanya Termasuk dengan kekayaan Yang kita miliki Kemudian kita masuk pada isi kandungan surat At-Takathur Jadi isi kandungan surat At-Takathur ini Yang pertama menjelaskan tentang sikap seorang manusia Yang hidupnya bermegah-megahan Al-Hakum At-Takathur At-Takathur sebagaimana artinya Yaitu bermegah-megahan Sikap bermegah-megahan sangat dilarang dalam agama Islam Orang yang terlalu cinta terhadap Arta tidak disukai oleh Allah SWT Karena dia akan lupa terhadap Allah yang menciptakan itu semua Bermegah-megahan berakibat buruk bagi manusia Menjadikan manusia bersifat kikir atau belit Orang yang bermegah-megahan akan dimasukkan ke neraka jahim Neraka jahim adalah neraka yang penuh dengan siksa Ada pun hikmah yang dapat kita ambil dari surat At-Takathur Yang pertama kita tidak boleh membangga-banggakan harta yang kita memiliki Juga tidak boleh membanggakan keturunan kita Kemudian yang kedua memilih hidup sederhana Kalau kita sudah memiliki misalkan contoh Kita sudah punya laptop yang bisa dipakai Yang tidak ada keluhan atau apa Kita bisa pakai apa yang sudah kita punya Tidak harus selalu ikut update teknologi terbaru Oh ini ada laptop yang terbaru Kita hidup dengan sederhana Tiga, menjadikan harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup Jadi tentang harta Harta kan cuma titipan saja Kita juga harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya Untuk mencapai tujuan hidup Untuk bekal kita juga bisa di amal jariahkan Kemudian bisa menjadikan bekal kita di akhirat nanti Kemudian yang keempat Mencari harta yang halal Nah ini juga penting Kita harus benar-benar mencari harta yang halal Jangan sampai perut kita atau mulut kita memakan Dari sesuatu harta yang haram Kemudian yang kelima Menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan Karena memang harta juga salah satu kenikmatan yang kita dapatkan Kenikmatan yang telah diberi Allah subhanahu wa ta'ala Dan pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan Nah cukup sekian dari materi kali ini Semoga apa yang telah kita pelajari Dapat peninfaat Dan dapat menjadi pelajaran kita Semoga kita benar-benar disjaga oleh Allah Dari sifat gigir Atau sifat-sifat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga disebutkan dalam surat At-Takadur Kita tidak boleh bermekah-mekahan Dan menyombongkan diri Seperti itu Dan mungkin cukup sekian dari Bapak Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya Bapak minat maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk mengejarkan tugas sehariannya Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh